Intro Dipersembahkannya oleh Saruf Adla Resmi Bisa, Sampai Bisa Sampai Bisa, Sampai Bisa Satu-satunya tempatku berlabuh Seribu enam ratus kilometer merindu Ku cium aroma tubuhmu Hangat tidur semalam Menyatu dan merangkai cerita Jarak juga waktu Kau adalah ketidakmungkinan yang selalu ku Semoga kan Kau adalah ketidakmungkinan yang selalu ku Semoga kan Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar teman-teman inspirasi dirumah Ketemu lagi di program kesayangan kita Inspirasi Jalanan Bareng Atlas Dan sekarang ada gue Fikir Rasta dan si cantik Angie akan menemani anda Satu jam kedepan bersama tokoh-tokoh inspiratif Yang udah siap udah gue undang kesini Untuk berbagi semua pengalamannya Tentunya banyak sekali cerita-cerita yang sangat penginspirasi buat kalian Karena inspirasi bisa datang dari siapa aja Bisa datang dari mana aja Dan bisa dapat dikasih ke siapa aja Yang penting selama kitanya peka sama lingkungan kita Itu yang penting Jadi percuma ya Kalo saya udah ada tanda-tandanya nih Kanan, kiri, semuanya Tapi kita biasa aja Gak peduli Gak dapet juga Rugi juga kitanya Rugi dong kitanya Kayak misalkan barusan dengerin gak? Dengar Itu tapi menarik loh Judulnya tuh kalo gak salah 1.600 km Tapi tuh lo menceritakan apa? Lagunya menceritakan apa? Ya Allah suka banget ngomong Itu tuh lagunya ceritanya tentang jarak, waktu, dan rindu Jadi temanya lebih global Bukan cuma perkara menyeh-menyeh Jatuh gak bisa bangkit lagi Tapi gimana caranya kita menikmati Sebuah rasa rindu itu Dan kita bisa menyampaikannya lewat sebuah lagu Sedih banget tuh Gimana? Ini berkaitan juga sama Anji Sama yang ada di depan kita nih Cewek cantik yang jarang-jarang ada di tempat itu Ini cewek udah cantik demannya main di hutan Waduh Tapi backgroundnya itu harus tau dulu nih teman-teman Bahwa Kalo Indonesia ini kan banyak hutan-hutannya Tapi sayang tidak sepenuhnya sehat Tidak penuhnya hijau Kata apa? Kebakaran kan? Kebakarannya juga gara-gara Ulah manusia kebanyakan Ya bisa dibilang gitu Tapi kayaknya kita akan Jangan satay deh Kita langsung nanya aja ya Lebih enak aja ya Mari kita coba jangan bersama di 2019 awal Episode di 2019 ini Intan Apa nama lu panjangnya? Syafrini Syafrini Aulahnya tuh nyampe ke kita gitu Ini buat teman-teman di rumah yang suka naik gunung Suka ngaprak-ngaprak Ngaprak bahasa gue kan ya Suka main ke alam naik ke gunung Intan itu demen Cuman menariknya untuk Intan ini Dia itu seneng banget main sama api Maksudnya gimana? Orang tuh gitu Lu jangan bermain api Kalo dia disamperin Mana apinya? Disirap Gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Itu lama banget sih 2015 Terus Kebakaran Awalnya emang mau matiin api? Enggak enggak Jadi Itu 2015 itu tercatat Kebakaran hutan di Kalimantan yang terparah Sepanjang sejarah di Indonesia Salah satunya tuh itu Oh gitu Yang bikin gue gundah tuh saat itu adalah Keadaan di Kalimantan itu Oksigennya cuma 5% lagi Dan udah banyak penyakit ispa Anak-anak kecil yang meninggal Dan itu berlangsung kayak hampir 3 bulan Nah disitu Cik gue galau aja Resah-resah gitu lah Resah Oke Pokoknya galau deh Resah lah Maksudnya gue lagi kuliah Gue mikir kayak Gila gue disini masih bisa gitaran Nongkrong di kampus Hahi cekakak cekikik gitu kan Terus Disana nafas saya susah gitu kan Tapi Awalnya Gue menggantikan fotografer Yang mendokumentasikan disana Karena kan Itu kan donasi Harus didokumentasikan kan Sebagai pertanggung jawaban Kebetulan Doi pulang kampung nih Rolling Yaudah rolling sama gue Karena gue bisa membantu disitu kan Cuman sampai sana Ternyata keadaannya Gak cuma moto doang Kita harus Serba sigap Serba bisa ini itu Oh jadi awalnya tuh lu Foto aja niatnya Iya Mendokumentasikan kegiatan mereka Untuk yaitu diviralkan Kalau keadaannya seperti ini Dari situ Ternyata pas sampai sana gue Cewek sendiri Paling kecil sendiri Oh ya? Paling kecil berapa waktu itu nak? 18 ya 18 tahun 18 tahun Masih kuliah banget Terus kayak Wah gue zong banget nih Gue sendirian kan ceweknya Cuman ya udahlah Udah sampai sini Yang ada di pikiran lu begitu sampai ke sana Ternyata di luar ekspektasi lu apa tuh? Gue merasa Oh gue di allowed lah sama mereka Boleh gabung sama tim Yang menurut gue Mereka udah Udah senior-senior banget gitu Gue yang Masih newbie boleh Pas lu masuk ke situ Pas lu berangkat ke sana Udah tergabung jadi anggotanya sekolah relawan? Belum tapi gue kenal Salah satu komandannya disitu lah Oh jadi yang mentir ya Memang outsider gitu Cabutan gitu Nah sekarang? Sekarang alhamdulillah diakuin sama mereka Tapi gini Lu cewek Terus lu juga ikut matiin api disana ya Kalau gak salah ya Ada pembekalan dong berarti ya? Ada 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 Karena sampai sekarang yang aku tahu Kamu kan aktif ya Di berbagai kegiatan turun ke lapangan Untuk membantu yang daerah-daerah terkena Terdampak becah Nah yang terakhir apa tadi? Selat Sunda Selat Sunda Baru tadi malam pulang Baru tadi malam pulang Oke kejadiannya Gimana disana yang kamu lihat seperti apa? Agak beda sih sama Lombok Sama Lombok sama Palu Maksudnya ternyata susah mendapatkan pengungsian Karena karakteristiknya di Banten Ternyata mereka saling buyup Misalnya lihat di Lombok sama di Palu Kan pakai tenda terpal gitu segala macam Jadi kelihatan matanya normal-normal aja Iya Karena ada di dalam rumah warga yang lainnya Iya Kalau kita datang ke tempat bencana Dengan kondisi kita masih ada di tim evakuasi atau tim relawan Artinya kemungkinan ada bencana lain itu ada Iya dong? Itu lebih dari 50% sih biasanya Dan lu cewek Ya bukan feminis tapi biasanya cewek itu Tapi di otak gue agak Lu gak takut Dia lebih ke bantuan moral Ya apa Ngeri apa gimana gitu Gak Ya oke Oke Kita kayak bingung-bingung Tapi Ya gak tau Karena Satu hal yang gue pegang Dan gue percaya ketika gue datang dan turun ke Medan Bencana adalah Gue niat mau bantu Kalaupun gue mati di Medan Bencana Itu udah urusannya dia Gitu Oke Gokyul, 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 dan tau gak, dan dia ini yang aku tau, yang aku baca-baca itu, waktu dia berangkat yang pertama kalinya, ada sedikit, bukan miskomunikasi, ada sedikit yang ditutup-tutupin dari keluarganya, gak tau berangkatnya, gue juga tau tuh, gue juga tau tuh, tapi nanti kita jelasin abis ini, sekalian gue juga pengen nanya nih ya, ada beberapa hal yang pengen gue tanyain dulu, tapi temen-temen, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, Si cantik jelita, dan lantang suaranya, Novi Tanah air, ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalbu Tanahku tak kulupakan Engkau ku banggakan Temen gue yang udah disana tuh nelfon Oke, bisa berangkat, besok Oke Besok jam 5 subuh Oke fix Yaudah kita kabur aja dulu Orang bilang kamu tak bisa Orang bilang kamu tak mampu Terima kasih 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 Jalan Ambarang Atlas Sama gue Fikri Rasta dan juga NGA Dan itu dua inspirasi kita nih, dua orang yang menginspirasi kita Ada Novi Ada Intan Sapri Sapri apa Sapri Nih Dipanggilnya Sapri Dipanggilnya Sapri Dipanggilnya Sapri Tema temen-temennya Tapi jangan lupa ada satu lagi tuh Belum kita sebutin Siapa namamu Tano Karno Tano Karno Tapi ya ini tuh gue mau nanya Tadi gue di brief sama kreatif Disuruh ngapalin yang tadi tuh ya Itu tuh sebenernya apa kaitannya dengan lagu Melangkah ini Karena sebenernya kalo aku pengennya Kebaikan itu kan universal Jadi harus bisa dilihat sama orang buta dan didengar sama orang tuli Oke berarti kalo gue rangung gini Kebaikan bukan gak selalu cuma bisa dilihat Karena kebaikan pasti bisa dirasain Masuk Ate Pikir rata Pikir rata Ngapalinnya dua minggu Balik lagi sama Lois Tadi peranyaan terakhir mau apa? Tadi engga Dengar-dengar nih mau klarifikasi ya katanya Karena jiwa sosialnya sangat tinggi Saking tingginya Dia tuh memutar cara Gimana cara agar bisa berangkat Karena mungkin takut gak dibolehin Gitu Selama keluarganya Coba kita klarifikasi Lu pergi gak izin Atau dilarang akhirnya lu kabur Atau ada halusannya lain Akhirnya kabur Bisa nyadi loh Karena gue kan tim Pergi dulu baru minta maaf ya Oh anak minta maaf Daripada minta izin Ya 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 Jangan diru teman-teman ya Itu memang udah lo rencanain dari lama Atau gimana Atau jangan-jangan kuliah lo keganggu ya Enggak jadi tuh oke nih panjang Ini agak suddenly Udah minta izin gak boleh Karena memang Basically nya gue punya penyakit pernafasan Oke asma Turunan asma Tapi bukan asma Ya semacam itu Iya kan gak boleh dong Sebagai orang tua khawatir lah segala macem Cuman Gue udah kayak gila Maksudnya gak boleh sih gitu loh Terus udah gitu Pas mau UTS Temen gue yang udah disana tuh nelfon Oke bisa berangkat Besok Oke Besok jam 5 subuh Udah tuh kan Ini nomor telfonnya Lu fix gak berangkat Tanpa gue mikir dua kali Kayak oke fix Oke Terus Terus nanti gimana ya Ya udah kita kabur aja dulu Terus gue kayak cuma ngasih tau adek gue Jangan bilang siapa-siapa ya Gue ke Kalimantan Terus ya udah Oke Apa sih sebenernya yang membuat Lu merasa sampe sejauh itu gitu Aduh Gimana ya jawabnya Gak tau gue Ini juga bermas Aga ini sih Jadi gue kemarin sempet kerja Oke Jadi gue Kebetulan kerjanya di pariwisata Jadi gue Sempet mindik-mindik Kalau tugas Kabur Buat Itu Buat turun ke bencana Terus kayak bohong Keatasan gue kayak Iya gue lagi Jadi sama Amat tempat kerjaan lu yang Basicnya sebenernya pariwisata pun Lu bohongin Buat Menjadi relawan Jangan jalanjutkan intan Jangan jalanjutkan Ini kayak Gue kayak ketemu Robin Hood Gak boleh Gak boleh Cuman Gak tau ya itu Mungkin Gue geregetan gitu Ada pengalaman yang nyeremin gak ta? Yang membuat lu tidak 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 bisa melupakan itu Bahkan sampai ke titik lu hampir Jadi takut Melakukan itu Ada pengalaman yang hampir bikin lu Kalo Hampir takut gak Tapi pas di Lombok Itu kan gempa yang ke tujuh Gue disana Gempa yang tujuh sekali Yang terbesar Yang pas lagi Itu lagi gede-gede nya Gue disana Lucunya itu Sebenernya gue lagi Pas yang tujuh pertama itu Lagi Wisataan Nama teman Teman-teman kalo nombok Pengen ditemenin Oke gue temenin pas weekend Ga tau nya berencana Eh Tapi adanya Gue kan sendiri menjadi korban Literally jadi korban disitu Cuman gak mau pulang Gue malah Ngubungin Loken suks orelawan Yang ada di ポ santong Yang di Di bawa kaki Rinjani Apa yang Apa yang mau kemudian disana Terus Keadaan gimana Disana mereka coba bilang Gue Aberch بالahan Karena disini udah banyak kaki yang patah, yang segala macem Gak ada, medis dan segala macem Gak mikir dua kali, gue langsung berangkat dan gue kabur langsung ke atas Tapi Ten, aku mau tanya deh Jadi aku kan dulu, aku tinggal di Jogja kan Pernah ada gempa yang berapi Ya kan, itu tahun berapa ya Jogja? 2006 2006 Itu aku liat videonya tuh jalan sampe kayak karpet gitu ya Tapi emang aku di sana Iya, aku disitu masih kelas 3 SD Nah, dan itu takut banget rasanya Kamu sekarang 8 jalan ya Kamu sekarang 8 jalan ya Oke Terus-terus nama ceritanya Aku mau, waktu itu kan gak ngerti apa-apa ya Maksudnya orang tua juga gak ada secara langsung mengedukasi Kalau ada bencana, kamu begini-begini ya Ini gimana sih caranya kalau misalnya menghadapi bencana gitu Kalau lagi di rumah, paling gak ada apa yang minimal banget kita butuhin gitu Yang bisa dalam keadaan urgent kita langsung bawa gitu Ini Alhamdulillahnya selama berkecimpung di dunia ini sih Gue jadi sedikit ngerti Bahwa siap siaga sama waspada itu wajib hukumnya Karena kan kita dikepung sama bencana kan negara ini Ya apalagi Indonesia terdiri dari gunung-gunung aktif ya Dan dari gue pribadi, gue sudah mengedukasi keluarga inti gue Dan apalagi keluarga gue banyak yang di Lembang lah Ada sesar Lembang Mereka tuh harus, gue kasih tau kayak lo harus punya tas bencana Itu lo, siapapun lo yang ada di rumah Dan lo menyadari rumah lo sangat rentan dengan bencana Ini wajib banget kayaknya buat lo di rumah Tas bencana Apa itu tas bencana? Nah itu lo nyiapin tas Dalamnya tuh ada sentar, P3K, selimut, baju ganti, air mineral, makanan yang siap saji Minimal kayak wafer atau pransung, coklat atau roti Intinya kandungannya kali ya Yang minimal itu bisa menyelamatkan lo Dua hari Sampai relawan datang Sampai pemerintah datang Sama jalur evakuasi Keluar rumah, lihat jalur evakuasi terdekat Sekarang juga kan banyak bencana-bencana yang ada di Indonesia ya Mungkin beberapa dari teman-teman seperti Intan ini ada yang bisa terjun langsung Tapi kan ada banyak juga orang yang pengen bantu Tapi gak bisa terjun langsung Caranya salah satunya dengan donasi Donasi bisa dengan uang, bisa dengan barang, makanan gitu Kalau dari sekolah relawan ada pembukaan donasi juga? Ada pembukaan donasi dan ini penting Apa itu? Penting lagi tentang donasi Jadi kita tahu semua orang Indonesia itu sangat dermawan hatinya Iya seneng banget berbagi Dermawan banget Tapi kadang tidak tahu penempatan memberikan donasi itu seperti apa layaknya Kayak contoh gini Gempa bumi itu banyak yang ngirim PLP Pakaian layak pakai Tapi kan sebenarnya tidak begitu dibutuhkan PLP itu Ketika bangunannya dibuka, lemarinya dibuka lagi masih punya baju kan Lain kalau bencana banjir, tsunami, gunung berapi Habis sudah Maksudnya intinya sih ini Kita bolehlah memanusiakan mereka Jangan mentang-mentang mereka korban Seenak kita yang ada di pikiran kita, kita kasih Seakan-akan kita nyucil mari kita Itu dia nih Gak cukup gini ya, kan gue udah peduli Iya gak cukup dong Maksudnya kita memanusiakan mereka Mereka itu korban Tapi kan bukan berarti kita semenang-menang Ngasih apapun yang gak sesuai gitu Yang kedua Orang kadang fokus sama fase tangga bencana Tapi lupa kalau fase recovery juga penting Jadi kita gak ngasih ikan Tapi kita ngasih pancing Istilahnya kayak gitu Biar mereka kehidupan kedepannya gak bergantung sama relawan Iya, jadi mereka juga harus bisa bangkit sendiri Karena kan gimana pun kehidupan mereka bukan tanggung jawab kita Tapi kan kita membantu gitu ya Karena kalau kita ngomongin untuk kedepannya Pastinya dengan hidup sehat Dengan lingkungan yang sehat Ya hidup kita insya Allah ya Akan juga didukung gitu ya kan Kalimat kamu ini berkaitan sama temen aku Satu lagi yang bakal datang Ada lagi Ada Siapa nih? Temen Intan Temen Intan juga Kalau Intan mencintai alam dengan cara menjadi relawan Kalau temenku yang satu ini Mencintai alam dengan menjaga alamnya Jadi mencintai alam Karena buat dia adalah mencintai masa depan Wih Penasaran dong Penasaran dong Ya entar lagi Stay disitu Karena sambil kita nungguin ketemu Kalau biasanya kita jemput Kalau kali ini Kita nyamperin Oh ya? Nah Pade Kita samperin temenku dulu ya Berangkat Pade Oke Iya itu kan Keinginan terbesar saya adalah Ini adalah satu program anak bangsa Satu program gerakan Yang di create Diciptakan sendiri oleh anak bangsa Yang ada Ada Mas Bimo dari LKPS Ada Hutan Jakarta yang tergabung Di Get Plastik Yang nantinya program ini Akan menjadi program yang bisa go internasional Yuk 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 unain Gue kenalin sama temen gua yang luar biasa ini Lu semua pasti pada suka nih Yang ini nih temen-temen di rumah Satu temen gue lagi yang sangat menginspiratif Dan mencintai alam dengan caranya yang unik Assalamualaikum Apa kabar wasbro Sehat mas Dim Kenalin ini Dimas temen gue Ini Intan Nufi Tebo Tapi ini Tebonya manusia ya Agitan Fibo Ini Mas Dim Sama juga di belakang gue ada temen-temennya Dari GSX Community Nusantara Apa kabar Dari jauh udah keliatan rame-rame Nanti aku mau ngobrol sama mereka Boleh Tapi sebelum kita ngobrol ke sana Aku mau nanya sama sampean dulu mas Ini tuh apa Tadi tak pikir sampean lagi jual cuan Panas loh Ini apa ini Ini alat pirolisis Untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak Mengolah Sampah plastik menjadi bahan bakar minyak Sampah plastik Jadi bahan bakar Ini bahan bakarnya Bukan Bahan bakarnya akan keluar disini nanti Aku pengen tau ini prosesnya seperti apa mas Si sampahnya dipanaskan tadi Iya Terus Sampahnya dipanaskan Dia akan Menguap atau Iya Dia akan berubah menjadi gas Dan gasnya itu masuk dalam filter penyaringan Dan dia masuk dalam proses pendinginan Sehingga gas yang dalam proses pendinginan itu akan berubah menjadi cair Berapa lama sih mas? Untuk proses sampe keluar minyak Tetesan pertama minyak itu sekitar 10 menit 10 menit Mas dari tadi belum kenalan mas ini Pokoknya belum kenalan Saya kira ini alat yang satunya Tidak Satu organisasi juga Iya Mas siapa namanya? Pak Narto Pak Narto Mas Narko Narko Sama Mas Dimas satu organisasi Jadi kalau pengerjian ini gak bisa sendirian? Atau gimana? Kita untuk membuat saya dibantu sama Mas Narko Ada salah satu lagi teman yang bantu juga Oke Salah satu volunteer dari luar Yang bantu saya untuk membangun Dan beberapa teman-teman yang ikut dalam kampanye peduli sampah plastik yang kita lakukan Kampanye apa? Peduli sampah plastik Oh ada kampanyenya? Ada 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 hashtagnya Peduli sampah plastik Wah saya diet plastik udah pertama Lihat dong gambar bendera nya nih ya Sorry ya Gambar bendera itu plastik Masa sih? Tiap plastik Oh iya Oh iya Buat teman-teman yang di rumah bisa ikut ngebantuin juga dengan pakai tagar ini ya Peduli sampah plastik Baik Mas Narko mau nanya Ini bikin kayak gini nih Siapa aja bisa bikin Atau emang harus ada yang bikinin? Apanya nih maksudnya? Alatnya Oh bukan beli jadi? Enggak Ini saya rakit dari awal Saya sendiri yang ngelas Saya sendiri yang bangun Saya sendiri yang mendesain Untuk desain ini emang desain dari saya pribadi Jadi yang menemukan desain ini Saya Tapi menemukan proses dari pirolisis itu Ada salah satu ilmuwan dari luar yang udah menemukan metode ini Oke Jadi menarikin ini panjang ceritanya Capek saya Capek Dan tau gak apa Mas Dim ini bikin ini Belajarnya bukan sekolah Atau didak Atau didak? Baca Ini ya ngasih Ayo kita supaya lebih seru kita sambil duduk kesana Ayo Gitu dong dari tadi Gitu dong Tau gak berdiri sini panas loh Iya Anget ya Iya Ayo Lumayan tuh ini Oke oke kita duduk kesini dulu Aduh silahkan mau ngomong Mas Dim Silahkan duduk Wah aduh Mas Dim ini Oke Nanti Mas Narko kita ajak ngobrol-ngobrol lagi Oh iya dong Iya dong Iya dong Oke teman-teman inspiratif Balik lagi sama inspirasi jalanan bareng Atlas Tetap sama gue Fikir Asta dan juga Anji Di segmen yang ini Ini yang gue tanya ini Tadi kita ngobrol sampe Dimana sampean bikin alat ini tuh Dengan Aku kan baca artikelnya tuh dari baca ya Iya Gak sekolah gak Gak diajarin Gak ada yang membimbing itu awal-awalnya Itu gimana ceritanya Mas? Pertama kali saya menemukan ide ini dari teman sih sebenarnya Iya Dulu ada teman saya bertemu Namanya Jalaluddin Rumi dari Makassar dia Oke Pertama dia ngasih tau saya, saya gak percaya Saya baca sendiri, saya cari Beberapa buku yang saya baca Tentang proses pirolisis ini Kalau dari proses pirolisis sendiri tuh Memang sederhana sekali prosesnya Tapi akhirnya saya mencoba untuk Mendesain Mendesain sendiri Supaya mendapatkan hasilnya maksimal Dan sudah berapa lama nih Mas? Saya riset mulai dari tahun 2014 2014 Saya terus melakukan riset Sampai 2015 Dan ini adalah Prototipe saya yang keempat Dan hasilnya dipakai sendiri? Saat ini ya Saat ini saya masih melakukan satu riset Baru selesai kemarin Baru selesai Dua hari yang lalu Saya selesai melakukan satu riset terakhir Dan hasilnya saya pakai Kemarin saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali Menggunakan Vespa saya Pakai bahan bakar dari plastik Dari Jakarta ke Bali pakai Vespa Ini teman-teman GSX nih Gimana? Ya? Daripada kita keluar duit Abisnya gak ya? Iya, ngemat bensin Tapi ini oktannya berapa? Kalau untuk oktannya sih memang Saat ini Untuk model alat ini Masih 84% Tapi Dengan desain saya yang terakhir Mudah-mudahan bulan Februari Bisa Saya publis Oh jadi ini masih proses? Itu oktannya 89% sampai 90% Oke Udah oke loh itu Dan ngumpulin sampahnya gimana Tomas? Kalau sampah itungannya gimana? Satu liter bahan bakar Itu membutuhkan berapa banyak pelatih? Kalau untuk bensin Satu kilonya Kita bisa menghasilkan 200 sampai 300 ml Kalau untuk solarnya Sekitar 700 Jadi Yang menarik perjalanan saya kemarin Dari Jakarta ke Bali Saya berhenti di 15 titik Yang dimana Saya melakukan workshop Di setiap titiknya itu Untuk mengedukasi masyarakat Sambil ngumpulin bahan bakar Sambil Sambil ngumpulin bahan bakar Oke Dijual aja mas Nama gak dijual Iya kan Di apa ya Dikomersilkan gitu Masa kan bisa Ada gak? Nah ada lah tujuan Akan dikomersilkan Atau lapangan pekerjaan Sampai detik ini belum 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 ke arah sana Menurut kamu gimana? Iya sih maksudnya Dari tadi gemes banget pengen nanya Iya apa? Maksudnya Kalau kita nih Mau bantu Ada program memutin sampah gitu kan Sampah-sampah seperti apa Yang bisa diterima Untuk mesin kayak gini Karena kan di Banyak daerah Atau mungkin gue tambahin nih Kalau kita kumpulin Bisa kita kirim gak ke sana? Bisa Terus ada pemilahannya gak? Kita coba mengedukasi masyarakat Sampah yang dikirimkan ke gate plastik Itu harus bersih Dan kering Kalaupun gak bersih Yang penting kering Itu Aku akan memberikan banyak surprise Untuk kalian semua Oke termasuk yang satu ini Yang satu ini Akan memberikan karyanya juga yang Judulnya Ranting Biasa penumpang dari gulat Sampai jadi kubukmu Kau tahu dia nanti Dan pergi meninggalkanmu Hingga pada bunga yang Bekarnya tak selamanya Tapi kau masih disitu Setia menjaga Kesan penumpang dari gulat Banyaknya permasalahan sampah ini Ini yang bisa mengakibatkan Banyaknya bencana Dan kita gak mau Saudara-saudara kita Akan terkena bencana Karena kelakuan kita Hei temanku Pernahkah dirimu Pernahkah dirimu Merasakan kasih yang tulus Karena diriku Tak mau lihat dirimu Rasakan sakit yang berlaru Karena aku pernah amnesia Pernah hampir lupakan cinta 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 Berikanmu kesekian Jangan sampai tak percaya pada cinta Karena dialah orangnya Orangnya yang tak tahu cinta Oke teman-teman inspiratif Balik lagi sama inspirasi jalanan bareng Atlas Tetap sama gue Fikir Asta dan juga Anji Di segmen yang ini Ini yang gue tanya ini tentang Kalau niat goals yang Dari mas Dimas pribadi Dari hatinya Gue sih goalsnya gue pengen ini sebenernya Dengan tujuan gue bikin alat ini tuh sebenernya Untuk ini apa gitu Goalsnya adalah alat saya ini udah gak berfungsi lagi Karena ketika alat saya gak berfungsi Berarti kita udah gak punya sampah plastik Wiss Yang udah gantian Ada surprise kan Oh gitu? Emang lo doang? Gue juga Oke Sama teman-teman JSX siapa ya? Boleh Boleh Yang paling depan ya? Iya dong Tabung tangannya dong buat temennya Mas 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 senyumnya biasa aja Senyum dulu Say hi dulu Di samperin lagi senyumnya sumringah Mas siapa ini? Pegang dong Saya Sandi Mas Sandi Mumpung Mas Mumpung Biar hemat bahan bakar Kenapa Mas gak tanya-tanya langsung sama Mas Dimas Mana tau bisa kolaborasi sama JSX Community ya gak? Silahkan Boleh nanya kan nih Untuk misalnya Tadi kan boleh dikatakan aman ya Karena udah dipake dari Vespanya itu dari Jakarta ke Bali Kalau untuk hematnya itu gimana? Misalkan Satu liter Per Petamak itu kan 10.200 Nah Kalau untuk satu liter ini Dirupiahkan berapa ya? Untuk menghabiskan berapa rupiah gitu Oke Perbedaan ya Perbedaan harganya nih Iya Dengan kuantitas yang sama Gimana ya? Sebenernya kalau untuk Satu liter dari bahan baku ini Soalnya kita bahan bakunya plastik kan gak beli Iya Kalau memang teman-teman peduli terhadap permasalahan ini Teman-teman bisa mengutin sampah plastik Dikumpulin, diolah Jadi prosesnya sebenernya Kita gak butuh untuk Kalau upangnya dirupiahkan ya lebih murah pastinya Karena kita bahan baku gak beli Mungkin modalnya bukan uang Mas? Haa Bongkok Ngambilin sampah Di Bali Di Bali ada satu komunitas Mountor Custom juga Club Club komunitas namanya Nockenas Mereka sangat-sangat peduli terhadap lingkungan Akhirnya mereka membuat satu alat dari kita juga Dan kita dampingin Kita buat alatnya di tempat mereka Jadi mereka bisa melihat proses dari pembuatan Dan akhirnya Alat itu disumbangkan kepada Salah satu bank sampah di Bali Dan mereka sangat Support banget untuk Bersih-bersih Habis itu sampahnya dikumpulkan Dan diberikan kepada bank sampah Untuk diolah menjadi bahan bakar minyak Dan mereka pakai Jadi secara uji coba juga udah banyak dong ya Iya Yang nyobain ya Gak cuma Vespa Mas Dim doang Ada mesin generator Generator untuk listrik itu Kita pakaikan salah satunya di Bogor Di Desa Cibuntu Kemarin kita sumbang satu alat Dan desa itu tidak ada listrik sama sekali Selama 73 tahun Oke Oke Terima kasih Mas Mas Sandi cukup gak? Terjawab ya Oke Nanti abis ini tinggal tanya-tanya Mas Saji Eh Mas siapa namanya? Sandi Mas Sandi ngeliatin angkinya santai aja Iya Iya Tersanjung loh saya Pendangan matanya penuh harapan Aduh Boleh mas rumah saya dike sini Boleh dibonceng abis Ada helm ya Ada ya Makasih banyak Mas Sandi Makasih teman-teman di Akses Community Luar biasa Kalau lu sendiri Menanggapi hal seperti ini Harapan lu dari semua teman-teman gimana Tan? Gue sebagai relawan sih Gue berharap banget tahun ini Menjadi tahun Ayo kita melek bencana Maksudnya Kita gak bisa marah sama Tuhan Ya usapa gitu dengan bencana Tapi kita bisa bersahabat lah Maksudnya Kita udah tau diri Kalau bangsa ini dikepung sama Berbagai macam bencana Makanya mitigasi bencana Terus Pengetahuan tentang tanggap bencana Sigap dan siaga di daerahnya masing-masing Itu udah harus dicanangkan Lagi Ya anak-anak kecil Seharusnya lebih Lebih aware lagi gitu Ya 2019 Lebih melek bencana lah Entah pemerintahnya Entah masyarakatnya Siapapun itu Kita ayo deh Tahun ini Tahun ini Tahun ini Kita udah harus siap Menghadapi segala bencana Karena tahun kemarin udah cukup pelajaran Udah cukup korban Tahun depan Kita harus lebih Aware lagi Sebelum kita pulang semuanya Satu Mas Tim Kalau sampean Biye Apa yang ingin disampaikan Kita harus bertanggung jawab terhadap Sampah kita ya Rumah terutama teman-teman Mungkin teman-teman biker Atau teman-teman pencinta alam Dan semuanya Kita harus mampu bertanggung jawab Terhadap Sampah kita Dan peduli Terhadap permasalahan ini Karena Banyaknya permasalahan sampah ini Ini yang bisa mengakibatkan Banyaknya bencana Dan kita gak mau Saudara-saudara kita Akan terkena bencana Karena kelakuan kita Dan Perbuatan yang kita lakukan Kita tidak perlu Ini jadi saling ini ya Jadi saling Berkaitan ya Iya semuanya Jadi saling berkaitan Sekarang buat penonton-penonton Yang ada di rumah Mau ngasih tau Ini informasi untuk Pemenang Quiz Digital Yes Ada di sini Oh Ya kan Teman-teman GXC Di sini ya Ada di sini Nanti lihat di TV Di TV ada tuh Selamat Congratulations Terima kasih Mas Dimas Sudah berbagi Luar biasa Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Buat banyak orang Terima kasih juga untuk Intan Dan juga ada Nufi Mas Dimas terima kasih banyak Nufi I love you so much Hariamu luar biasa Mudah-mudahan menggugah Semua orang yang mendengarkan kita Dan juga GSS Community Kalian semua luar biasa Dan tentunya inspirasi jalanan Masih akan hadir lagi nanti Yes Insya Allah akan ketemu lagi sama gue Fikri Rasta Dan saya E.N. Jiang Tapi sekarang saatnya kami berdua pamit dulu Ya Kita istirahat dulu Dan kita akan nyanyi-nyanyi bareng Nufi Perdana lagi Dan yang pasti next Kita bakal ketemu orang-orang yang Juga menginspirasi Untuk kehidupan kita sehari Oke sampai jumpa Nufi Sama ini Tuhan Kenapa Tuhan 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 Ku thinking -tuhan Hey Sampai jumpa di lain hari Untuk kita bertemu lagi Kurelakan dirimu pergi Meskipun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Kuharap terbaik untukmu Datang akan pergi Lewatkan berlalu Adakan tiada bertemu Akan berpisah Awalkan berakhir Terbitkan tenggelam Pasar akan surut bertemu Akan berpisah Hei Sampai jumpa di lain hari Untuk kita bertemu lagi Kurelakan dirimu pergi Meskipun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Ku tak siap tanpa dirimu Meskipun Ku tak siap untuk merindu Ku tak siap tanpa dirimu Ku harap terbaik untukmu Ku tak siap tanpa dirimu Ku tak siap tanpa dirimu Ku tak siap tanpa dirimu Sub indo by broth3rmax